Kau pasti pernah mengenal kata santet? Iya, upaya keji yang dilakukan seseorang untuk bisa mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam. Siapa saja bisa melakukannya, bisa jadi dia adalah orang yang kamu kenal atau mungkin orang yang sebenarnya gak benar-benar kamu kenal. Hanya karena sakit hati, dendam, iri, dan sejenisnya. Mereka tega melakukannya kepadamu, kepada keluargamu, atau orang terdekatmu. Apa kamu pernah berurusan dengan hal ini? Aku pernah. Ayahku, ia adalah seorang pekerja keras. Aku bangga punya ayah sepertinya. Bertahun-tahun ayah menggeluti profesinya sebagai seorang pedagang barang harian. Ia berjualan dari pasar ke pasar di berbagai daerah terpencil menggunakan truk pribadi miliknya. Dengan mengajak dua orang pekerja, satu orang kenek, dan satu orang lagi bertugas membantunya membuka dan membereskan barang dagangan di tiap pasar. Setiap hari, pasar yang dia datangi selalu berbeda. Tentu tak mungkin bagi ayah untuk melakukan sebuah pekerjaan itu sendirian. Semua pekerjaan memang penuh risiko, termasuk menjadi seorang pedagang kanvas seperti ayahku. Alhamdulillah, dari hasil keringatnya ini, kami tidak pernah hidup berkekurangan. Hidup keluarga kami pada masa itu boleh dibilang sangat menyenangkan. Sayangnya, semua kesenangan secara materi yang kami dapatkan harus dibayar dengan waktu yang sangat kurang bersama ayah. Demi mencari nafkah, ayah hanya bisa pulang sekali saja dalam seminggu. Tapi, buatku, dia adalah sosok ayah yang tangguh. Tak pernah sekalipun ayah memberitahukan kepada kami anak-anaknya berbagai kejadian buruk yang dialami. Sampai satu waktu, ibuku menerima telepon dari teman ayah. Kebetulan saat itu, ayah sedang berada di daerah tempat tinggalnya. Ia memberitahukan kalau ayah sedang sakit. Tanpa menunggu lama, kami sekeluarga bergegas berangkat agar bisa segera menemui ayah. Jarak menuju daerah tersebut tidak keladekan. Butuh delapan jam perjalanan darat untuk tiba di sana. Jalannya pun berliku dan banyak banget yang rusak. Sepanjang jalan, ibu terus menyuruh kami untuk berdoa agar bisa tiba di tujuan dengan selamat. Hari sudah mulai gelap saat kami tiba di desa itu. Saking terpencilnya, aku bisa mendapati banyaknya pepohonan besar di sana-sini. Penerangan super minim di rumah-rumah warga semakin mengentalkan aura angker di desa tersebut. Alhamdulillah kami bisa bertemu ayah. Menurut teman ayah, ayah hanya bisa ditangani sebisanya saja. Iya, dapat dimaklumi daerah ini begitu terpelosok sehingga fasilitas kesehatannya pun masih kurang memadai. Tak menunggu lama kami pun pamit dan segera memboyong ayah kembali ke kota agar bisa segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, ayah selalu berteriak sakit di bagian perutnya. Bahkan menurut ayah, ia tidak pernah merasakan sakit separa ini sebelumnya. Padahal dokter mengatakan dari hasil pemeriksaan, ayah hanya demam biasa saja dan tidak ada penyakit yang serius. Singkat cerita, ibu pun memutuskan untuk membawa ayah pulang ke rumah dan melakukan rawat jalan saja. Tiga bulan berlalu dan ayah masih sering mengeluhkan sakitnya. Kalau dipikir-pikir, sakit ayah kampung hanya pada malam jumat saja. Ibu pun mulai curiga. Sesuai saran dari beberapa orang terdekat kepada ibu, akhirnya ayah diobati secara tradisional alias menggunakan dukun kampung. Kalau mau jujur, keluarga kami sebenarnya bukan orang yang mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi dari cerita yang ada, kalau daerah ini masih rawan dengan santet dan hal gaib lainnya. Aku merinding saat mendengar beberapa cerita tentang daerah itu. Apakah itu benar? Allahu alam. Lebih mengwujudkan lagi ketika dukun tersebut mengiakan kalau ayah benar terkena santet dari orang yang merasa iri dengan hasil kerjanya. Santet itu diberikan melalui makanan. Ayah pun mengakuinya, sebelum sakit itu, ia memang diberi makan oleh seseorang. Ayah tidak begitu mengenal orang itu, tapi karena ia terkesan ramah dan akrab, makanya ayah tidak menolak saat ditawari makanan. Setelah melewati beberapa bulan berbaring lemah dan menjalani rentetan pengobatan tradisional, Alhamdulillah akhirnya ayah bisa sehat seperti sedia kalah. Dan kembali menjalani rutinitasnya sebagai pedagang kanvas. Ada rasa syukur sekaligus khawatir dalam hati. Berkat kejadian ini, kami akhirnya tahu kalau ayah memang sudah sering mengalami hal-hal mistis saat berada di beberapa daerah. Ya, karena tidak ingin kami khawatir, makanya ayah tidak pernah cerita pada kami sebelumnya. Sekarang hal ini hanya menjadi cerita saja, karena ayahku telah benar-benar pergi meninggalkan keluarga kami untuk menemui sang ilahi. Bukan karena disantet, tapi karena penyakit jantung yang didiritanya. Terima kasih ayah untuk semua pengorbanan yang tak terhingga untuk kami. Bahaya disana, surga untukmu.